Anjing ini berhasil temukan korban longsor, fix tampar muka Yahya Waloni, ditulis oleh VeryPardly di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Apa yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini pasti ada tujuan dan manfaatnya, alias tidak ada yang sia-sia atau mubazir. Entah itu makhluk kecil ataupun makhluk besar, pasti berperan terhadap kehidupan manusia. Kita ambil contoh saja nyamuk, mungkin pembaca siwat ada yang bertanya-tanya, buat apa sih Tuhan menciptakan nyamuk? Bukankah makhluk kecil itu menyusahkan? Bahkan tidak sedikit di antaranya umat manusia, ada yang harus kena malaria atau demam berdarah. Karena gigitan dari nyamuk, ternyata-ternyata ada banyak juga manfaat dari keberadaan hewan yang selainya berdengung itu. Seperti larva nyamuk menghasilkan nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tumbuhan dan membantu penyerbukan tanaman coklat. Tanpa nyamuk, penyerbukan coklat secara alami prosesnya tidak akan sempurna, serta sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, dan lain-lain. Termasuk juga terciptanya lapangan kerja baru, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan bygone. Hit, Vape, Autan, Sovel, Tiga Roda, dan lain-lain. Coba bayangkan kalau nyamuk tiba-tiba lenyap dari muka bumi ini, akan ada puluhan ribu karyawan yang di PHK. Kemudian ada anjing, yang saat ini lagi dibicarakan oleh banyak netizen. Lantas kenapa anjing itu bisa viral? Ada apa gerangan? Ternyata-eh ternyata, hewan mamalia itu mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari salah seorang ustadz kadron, Yahya Waloni. Kala itu, si Waloni sedang mengendari mobil di daerah kecamatan Kemuning Indragiri Hilir, Riau dengan tujuan untuk berangkat ke lokasi ceramah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat seekor anjing sedang berjalan. Dan tanpa pikir panjang, langsung ia tabrak itu anjing yang tidak bersalah, hingga kakinya pinjam. Waloni beralasan kenapa ia menabrak anjing karena menurutnya anjing itu najis, tidak pelak. Karena kelakuan biadabnya tersebut, Waloni lantas kena skakmat rame-rame oleh warganet. Semoga semua anjing di dunia selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari Yahya Waloni. Ujar pemilik akun Twitter, Kalau saja itu anjingku, aku buat pincang kau. Sebab dia lebih berharga dan lebih tidak najis dari perbuatanmu kemahluk ciptaan Allah. Ungkap pemilik akun, Dengan nada kesal. Kura-kura berani gak ya? Yahya Waloni ini tabrak anjingnya Fadlizon yang berjenis Malamut Alaska itu? Hehehe. Selain itu karena ulah mu'alaf yang tiba-tiba jadi ustadz tersebut sudah viral di mana-mana, MUI terpaksa harus bicara. Biasanya kan MUI jarang banget mengomentari kelakuan ustadz kadron. Sekarang, mau tidak mau lembaga yang pernah menampung ustadz digoreng dadakan 2 ribuan, Tengku Zul itu buka suara. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari pencerama yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing. Kecuali kalau tak mau ya, ujar salah seorang ketua MUI, Holil Nafis. Tidak hanya itu saja, Nata Satwa Nusantara pun turut mengecam perilaku waloni tersebut. Kami bukan ahli agama, tapi kami tahu menyakiti makhluk Tuhan, apalagi dengan disengaja itu perlakuan tercelah dan zalim. Tulis akun Twitter, Nata Satwa Nusantara, 14 Februari. Tolong teman-teman, apapun latar belakang kita jangan mencontoh perbuatan tercelah. Tercelah, ya tercelah. Ingatkan juga saudara-saudara kita untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Lanjutnya lagi, dan ini yang paling telat, Yahya waloni diskagmat oleh anjing lain. Seperti ingin menampar muka ustadz dadakan itu, beberapa anjing pelacak turut mencari korban longsor di Nganjuk, Jawa Timur, 14 Februari. Sebelumnya, beberapa rumah warga di Dusun Seluporo, Desa Ngatos, memang banyak yang terletak di area perbukitan. Bahkan ada rumah yang di belakangnya terdapat tebing tinggi curam dengan ketinggian puluhan meter. Tanah bukit itulah yang kemudian longsor dan menimpa puluhan rumah warga. Akibatnya 21 orang dinyatakan hilang dari 186 warga yang ada di sana. Artinya lebih dari 10% warga setempat yang dinyatakan hilang. Cukup banyak bukan? Seperti tidak mau kehilangan akal, polisi akhirnya menerjunkan anjing pelacak terlatih untuk mencari korban. Anjing pelacak yang diturunkan itu pun bukan sembarang anjing, tapi merupakan anjing pelacak jenis Doberman Cross. Plus anjing jenis GSD Working Line Achilles. Keduanya bisa dikatakan memiliki kelebihan masing-masing. Yang satu, mampu mengendus korban yang masih hidup melalui bau yang dikeluarkan oleh korban, seperti keringat dan CO2. Termasuk juga detak jantung dan bau kulit. Sedangkan yang satunya lagi mampu mengendus bau mayat atau korban yang telah meninggal. Dan, taraaa! Setelah proses pendeteksian yang dilakukan oleh anjing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas, terbukti memang benar-benar ada korban di sana. Hingga semua korban berhasil ditemukan. Dua selamat dan sisanya meninggal dunia. Keren bukan? Itu bukan kali pertama lho. Anjing membantu manusia. Bahkan sejak zaman Ashabul Kahfi dulu, anjing sudah menjadi penolong bagi orang. Yang mana kala itu ada seekor anjing menjaga pintu goa, yang didalamnya ada tujuh pemuda beriman, yang lagi dikejar-kejar oleh penguasa zalim. Istimewanya, berkah jasanya tersebut, si anjing dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Sementara Yahya Waloni belum ada jaminan akan masuk surga, meskipun ia adalah pendakwah. Belajar dari kisah ini, tidak semua yang disebut ustadz itu adalah ustadz beneran, tapi ada juga psikopat yang tampilannya kayak ustadz. Sehingga, waspadalah, waspadalah. Ujar Bang Nabi Ujaran kebencian Yahya Waloni terkesan dibiarkan oleh MUI, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makasari di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anjing Lebih anjing dari anjing atau malah anjing lebih mulia dari kaum yang intoleran, ekstremis, dan radikalis? Kafir Jangan-jangan dia yang kafir Kafir atau menutupi diri dari kenyataan yang tercipta ini. Tidak mengakui bahwa ciptaan Tuhan itu sangat beragam Tanpa keberagaman, mustahil ada kehidupan. Tanpa keragaman, sulit memahami arti Tuhan Maha Esa ataupun Allahu Akbar. Yahya Waloni di mana-mana ceramah isinya hanya ujaran kebencian. Gemar mengkafirkan dan sok pede. Merasa menjadi orang yang sudah paling penarah beragama. Bagaimana sih Waloni bisa yakin kalau dirinya itu dijamin masuk surga? Dengan mulut kotor seperti itu, apakah ia layak diberi penghargaan dan penghormatan di negeri ini? Negeri yang sangat beragam, dineka tunggal ika, dengan suku budaya dan agama, ikut memberikan corak yang indah. Mulut besar Waloni seperti tak jerak, tak hentinya ia terus mengujar kebencian di depan publik. Baru-baru ini soal anjing yang dia tabrak dengan sengaja, karena menurutnya anjing itu najis dan layak ditabrak. Jangan-jangan ia kalah mulia atau terhina dari anjing sampai segitunya. Lalu dia dengan pede mengatakan tak mau membuat channel Youtube dan mendapatkan duit dari Youtube karena menurutnya Youtube itu backgroundnya kafir. Dan dia tidak mau makan uang dari kafir. Waloni lebih suka makan dari uang celengan masjid daripada uang dari penghasilan di Youtube. Pecerama dengan pikiran yang sangat pendek atau sumbu pendek masih digemari oleh umat Na'udzubillah Mintali. Benar-benar kita sudah mengalami kemunduran yang sangat arugansi atau kesombongan yang sangat nyata. Dan itu pun pernah dilakukan oleh Iblis. Iblis merasa paling baik dari Adam, lalu tidak mau diperintah oleh Allah SWT. Karena itulah Iblis memang makhluk pembangkang, makhluk yang sangat tidak tahu diri. Iblis juga adalah ciptaan dan tidak lebih mulia ketika membangkitkan kesombongan. Waloni yang sering menjual kemualafanya dan merasa dirinya telah membangkitkan kesombongan. Waloni sudah merasa sangat tahu banyak tentang Islam, namun isinya hanyalah mengkafirkan dan membenci agama lamanya. Upaya membangkitkan permusuhan antara dua agama, Provocator. Waloni bercerama hanya berdasarkan hawa nafsu kebenciannya. Betapa tidak ketika ia berbicara tentang anjing yang ditabraknya, karena menurutnya najis, ia nampaknya lupa tentang sebuah riwayat, seorang pelacur yang memberi minuman anjing. Lalu dari sifat kebaikannya itu, si pelacur berhenti melacur dan akhirnya dikabarkan masuk surga. Artinya, si pelacur itu sempat bertobat akhir yang baik. Bagaimana dengan Waloni yang terus mengumbar kebencian, menanamkan kebencian kepada para pendengarnya? Kebencian yang terus disulut. Apalagi para pendengarnya itu sudah dari awam mendapatkan provokasi bahwa selain agama yang dipahaminya adalah neraka dan kafir, apakah nanti di masa akhir Waloni hanya berisi kebencian? Dan karena jarang mengukir kebaikan, ia pun tidak akan pernah keluar dari lingkaran kebencian itu? Bukankah rahmat dan kasih sayang Allah itu mahal luas? Sehingga kenapa seorang manusia justru mau bersikap arogan dan membatasi rahmat dan kasih sayang Allah dengan ujaran kebencian? Jika Waloni Pedi tidak akan memakan uang dari Youtube misalnya, dan hanya mau makan uang dari calengan masjid, maka apakah ia tidak akan muntah kalau misalnya uang calengan itu telah diisi oleh orang yang mendapatkan penghasilan dari Youtube, kalau ia lebih senang makan uang calengan masjid? Maka selama ini ia ceramah hanya mencari itu saja? Dengan kualitas ceramah yang sangat parah buruknya gemar makan uang masjid? Duh, mulai sekarang saya pribadi harus hati-hati kalau mau menyumbangkan uang ke masjid. Saya harus pastikan uang itu tidak diberikan ke Yahya Waloni. Karena kalau ternyata uang yang saya sumbalkan ke calengan masjid untuk Yahya Waloni, berarti saya ikut menyumbangkan maraknya ujaran kebencian dan provokasi di negeri ini. Maka dengan begitu, ikut andil membuat kerusakan di muka bumi ini. Ngeri kan? Namun bagaimana sih sebenarnya posisi MUI? Banyak orang-orang hebat dan solehah kok di dalam MUI? Dulu MUI angkat bicara soal pemilihan kapolri. Bahkan soal investor dari Cina, MUI pun angkat bicara. Tapi soal ujaran kebencian yang masih dia dilakukan oleh Yahya Waloni, MUI diam saja. Atau jangan-jangan, MUI memang membiarkannya? Dan bagaimana tanggapan Menteri Agama? Bagaimana kelanjutan sertifikasi ustad itu? Kok Yahya Waloni yang tidak bermutu begitu bisa bebas berkeluar-keluar menyulut kebencian? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit, sampai jumpa!